Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas Materi listrik statis Khususnya materi hukum kolom Tujuan pembelajaran yang pertama Yaitu mendeskripsikan konsep gaya listrik Atau hukum kolom dengan benar Yang kedua mengaplikasikan hukum kolom Dalam bermasalahan kehidupan sehari-hari Nah sebelum kita ke hukum kolom Kita review dulu materi sebelumnya Yaitu tentang susunan atom Jadi atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom Inti atom itu yang ada di dalam disini Ini terdiri dari proton Itu yang bermuatan positif Dan neutron Ini yang bermuatan netral Kemudian di luarnya kulit atom Jadi kulit atom disini berisi elektron Elektron itu atom yang bermuatan negatif Jadi yang bisa berpindah itu adalah elektronnya Jadi nanti atom itu bisa melepas elektron Atau menangkap elektron Kalau melepas elektron berarti otomatis muatan negatifnya itu berkurang Tapi kalau menangkap elektron berarti muatan negatifnya akan bertambah Nah itu seperti itu Kemudian sifat muatan Sifat muatan ini sebenarnya sama seperti sifat magnet Jadi misalkan kalian punya magnet Kutub utara dengan kutub utara Kita dekatkan Nanti magnet tersebut Akan tolak menolak Atau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan Itu akan tolak menolak Artinya apa? Kutubnya itu sejenis Nah sama halnya dengan disini Kalau muatan listriknya itu sejenis Itu maka akan tolak menolak Misalkan disini Muatan positif Didekatkan dengan muatan positif Maka akan timbul gaya kesini Jadi tolak menolak Tidak mau didekatkan Positif dengan positif Negatif dengan negatif Nah Sekarang bagaimana jika muatannya itu berlainan jenis Jika berlainan jenis Misalkan ini negatif Didekatkan dengan positif Atau positif Didekatkan dengan negatif Itu akan timbul gaya Tarik menarik Jadi Sifat muatan itu sama seperti Sifat magnet Yang sejenis itu akan tolak menolak Yang berlawanan jenis itu akan saling tarik menarik Nah itu tadi timbul gaya kan Gayanya itu namanya Gaya listrik Atau sering disebut juga dengan Gaya elektrostati Yaitu gaya tarik atau gaya tolak Antara muatan listrik Atau mungkin orang menamakan itu gaya kolom Itu bisa juga Gaya elektrostati Gaya kolom Itu sama saja Kenapa dinamakan gaya kolom Karena disini Yang pertama kali menyelidiki itu Bernama Charles Kolom Nah kemudian beliau itu Merumuskan suatu hukum Yang dinamakan hukum kolom Jadi hukum kolom itu Menyimpulkan bahwa Gaya elektrostati Sebanding dengan muatan masing-masing Yang kedua Gaya elektrostati Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya Sebanding dengan muatan masing-masing Maksudnya apa? Ini misalkan muatannya itu besar Maka gaya elektrostatis yang timbul Itu juga akan besar Tapi jika muatannya kecil Gaya elektrostatis yang timbul juga kecil Nah disini Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya Itu artinya Semakin jauh muatan tadi Gaya elektrostatisnya akan semakin kecil Bahkan mungkin hampir tidak terasa Tapi semakin dekat Jarak muatannya Maka gayanya itu akan semakin besar Mungkin kalian bisa merasakan Jika misalkan dua magnet Didekatkan Itu nanti kalian akan merasakan gayanya Jadi mirip seperti itu Gaya muatan listrik itu mirip seperti itu Mirip seperti gaya magnet Jadi kalau di magnet itu Seakan-akan ada yang mau Narik Gitu Gitu Itu kalau pada gaya Gaya listrik ini Dinamakan gaya elektrostatis Nah secara matematis Itu dirumuskan Sebagai S sama dengan K kali Ki 1 kali Ki 2 per R kuadrat F itu gaya kolom Atau gaya elektrostatis Satuannya Newton Kemudian K Ini konstanta Nilainya 9 kali 10 Pangkat 9 Newton meter Pangkat 2 Per kolom Pangkat 2 Kemudian Ki 1 Ki 1 itu adalah muatan benda pertama Satuannya kolom Ki 2 muatan benda kedua Satuannya kolom Kemudian R kuadrat Ini tadi jarak antara Kedua muatan Jadi seperti ini Nah coba kalian lihat itu Jadi ini jika muatannya sama Maka gayanya akan begini Itu Tapi jika ini Berlawanan jenis Maka akan timbul gaya yang Tarik Menarik Saya tarik Menarik Contoh soal Yang pertama Empat buah muatan A, B, C, dan D A dan B tolak menolak A dan C tarik Menarik Sedangkan C dan D tolak Menolak Jika B bermuatan positif Maka identifikasikanlah Tiga buah muatan lain Nah untuk mengerjakan soal Seperti ini Kuncinya kalian lihat ini Ini merupakan kata kunci Jika B bermuatan positif Kemudian kalian terapkan disini Ini A dan B tolak menolak B nya positif Otomatis A nya sama dengan B Positif juga Terus disini A Tadi kan sudah diketahui A nya positif A positif A dan C tarik menarik Berarti C nya itu negatif C nya negatif C dan D tolak menolak C negatif Tolak menolak Pasti sama D nya ini sama dengan C Jadi muatannya negatif Juga Tuh Soal selanjutnya yaitu Dua muatan Satu kali sepuluh pangkat Min sembilan kolom Dan sembilan kali sepuluh pangkat Min sembilan kolom Terpisah pada jarak Tiga puluh sentimeter Di udara Tentukan besar gaya listrik Pada masing-masing muatan Jadi ditulis dulu Diketahui Ki 1 Ki 2 R nya Ini jika satuannya Belum dalam SI Berarti jadikan dulu Dalam SI Misalkan Ki 1 Ki 1 itu Bisa juga Satuannya Disitu mikro kolom Mikro kolom Berarti harus kalian Konversi Kesatuan kolom Gitu Kemudian Ditanyakan S S nya Itu sama dengan K Kali Ki 1 Kali Ki 2 Per R Kuadrat Langsung kita Kita Hitung Langkah pertama Yang kita lakukan Adalah Tiga kali sepuluh pangkat Min satu Ini kita kuadratkan Dulu Jadi ketemunya Sembilan kali sepuluh Pangkat Min tujuh Newton Ton Jadi Ini kita kuadratkan Berarti sembilan Sembilan bisa kita coret Dengan ini Jadi tinggal sembilan Sembilan kali Ini sepuluh pangkat Min tujuh Dari mana Ini sepuluh pangkat Sembilan Min sembilan Berarti kan Nol Sepuluh pangkat Nol Berarti nilainya Satu Jadi tinggal ini Sepuluh pangkat Min sembilan Tadi ini dikuadratkan Sepuluh pangkat Min dua Berarti Sepuluh pangkat Min sembilan Ditambah Sepuluh pangkat Kalikan sepuluh pangkat Dua ya Berarti Sepuluh pangkat Min tujuh Newton Kita lihat Contoh soal selanjutnya Dua muatan Berjarak Satu meter Berada di udara Apabila Jarak kedua muatan Dijadikan Empat kali Semula Berapakah Besar gaya kolom Sekarang Dari gaya Semula Nah berarti Ini mula-mula Itu jaraknya Satu meter Kemudian Jaraknya Itu jadikan Empat kali Semula Kalau jadikan Empat kalinya Berarti Gayanya Berapa kalinya Nah kita Hitung dulu F1 nya kan K kali K1 K2 Per R Kuadrat Nah ini F1 kita Biarkan Seperti ini Kemudian F2 nya K kali K1 K2 Per R 2 kuadrat Ini tadi Empat kali Semula Berarti 4 R Jadi Empatnya Jangan lupa Dikuadratkan Jadi Ketemunya 1 Per 16 Kalikan Ini Ini tadi F1 Berarti 1 Per 16 Kalikan F1 Jadi Besarnya Gaya kolom Yang sekarang Itu adalah 1 Per 16 Gaya Kolom Mula-mula Nah Terima kasih Kita Ketemu lagi Pada Pertemuan Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Selalu Berjoa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih